Isinya adalah batu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, Pak Rudy, apa isinya Karung Garaksur? Karung Garaksur isinya adalah batu energi. Karung Garaksur diciptakan oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris yang mengadakan penelitian selama 30 tahun untuk mencari obat untuk menyembuhkan kanker, tumor, dan istel. Jadi Bapak-Ibu sebetulnya Karung Garaksur ini adalah obat anti-kanker tumor, istel. Itu awalnya diciptakan. Isinya adalah batu. Jadi selama 30 tahun, dokter ini keliling dunia nyari batu-batu energi yang paling hebat yang ada di bumi. Akhirnya ketemu 36 jenis batu energi. Semuanya sudah ditumbuh halus, menjadi tepung, dicor di dalamnya kaca Garaksur ini. Bapak-Ibu, sekarang akan saya jelaskan, setelah Karung Garaksur ini diciptakan, isinya adalah 36 jenis batu tadi diukur di laboratorium. Ternyata di laboratorium, dia menunjukkan hal-hal yang sangat hebat, luar biasa. Satu, ada energi yang namanya far infrared dikeluarkan oleh Karung Garaksur. Far infrared adalah energi infrastruktur jarak panjang. Apa fungsi far infrared? Satu, dia punya fungsi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu dulu. Jadi Bapak-Ibu, apapun sakit-sakit, tempelkan. Di sekat tahun saya, Pak Rudy, tempelkan. Kena setrikaan, cepat tempelkan. Tidak mempan. Anak kecil kalau lari-lari, jatuh, sandung, kepalanya kena lantai, cepat tempelkan. Tidak benjol, tidak jadi benjol. Kalau itu sudah menjol-benjol, tempelkan kempes lagi. Jadi pertama, menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Yang kedua, dia punya fungsi membuang racun. Jadi Bapak-Ibu, racun bisa masuk ke badan kita dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja, melalui polusi udara, yang melalui makanan yang tidak sengaja kita makan, atau gaya hidup yang kurang sehat, obat-obat sasat kimia itu menjadi racun. Tetapi bisa juga yang secara sengaja. Artinya apa? Racun yang memang sengaja dimasukkan oleh orang ke badan kita. Apa istilahnya kalau bahasa Bali? Cetik, ya. Racun cetik. Tenang saja, semuanya akan disapu sama kalung galaksur. Cepat sali disikatnya, begitu kita pakai kalung atau minum airnya. Jadi Bapak-Ibu, siapapun kalau sudah pakai kalung galaksur, jangan kaget kalau kencingnya ada perubahan. Banyak melapor sama saya, Bapak-Ibu, kencing saya berubah warna, Pak. Sampai mau nangis, dikira mau mati. Ya, kencingnya berubah hitam, kayak kopi. Ada juga orang tiba-tiba keringetan, terus-keringetan, terus. Pakai baju 2 jam, nanti baju keringetan, padahal udaranya dingin, keringetan terus. Dan mohon maaf, ingatnya, baunya tidak enak sekali. Itu adalah racun. Kalau racun sudah keluar semua dari badan kita, otomatik kita menjadi sehat. Dan yang kedua, dikenal dengan istilah ion negatif. Apa fungsi ion negatif? Satu, menghilangkan stres, depresi, reemusi berlebihan. Itu pengaruh terhadap kesehatan besar. Karena apa? Karena hampir semua orang sakit yang pergi ke dokter sebetulnya tidak betul-betul sakit. Kebanyakan orang berobat ke dokter, kebanyakan karena stres. Dia percaya, dia sakit. Pak dokter, saya sakit, Pak dokter, begini-begitu. Makanya dokter punya strategi, kalau begitu, kasih aja vitamin. Kasih vitamin, ini obat lanjur, sembuh. Dan dia, ih, sembuhan Pak dokter, hebat. Pilih, saya sembuh, semuanya sembuh. Karena sebetulnya sakitnya karena pikiran. Hampir semua, 80 persen. Orang datang ke dokter, sebetulnya tidak sakit. Makanya ada istilah dokter, kalau bingung mau kasih obat apa, kasih aja CTM. Jadi, Pak Bebu sering sekali ke dokter, dikasih tablet ini kecil, unik. CTM, apa? Cuma anti-alergi dan obat tidur saja. Supaya Pak Bebu tidur enak, segera merasa padahal cuma CTM. Ya? Oke. Jadi, dia mengilangkan stres, depresi, emosi berlebihan, juga sangat banyak membantu untuk anak kecil yang mengalami autis dan hiperaktif. Nah, jadi kalau ada teman anaknya autis, hiperaktif, segera kenakan kalung garasur. Begitu pakai kalung ini atau minum airnya secara rutin, dia akan kembali seperti orang normal. Bisa sekolah di sekolah biasa, tidak usah di SLB. Garasur mengeluarkan kekuatan yang nomor tiga. Kekuatan yang nomor tiga ini tidak bisa kita ciptakan. Tidak bisa kita hilangkan. Tidak ada kekuatan dari Tuhan. Dari Sahya Mwidi, dari Allah. Jadi, Bapak Ibu, karena kalau garasur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, maka hebatnya luar biasa. Apapun yang bagus-bagus sama dia akan diingkatkan. Apapun yang jelek-jelek sama dia akan dihabisi. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini penting sekali. Saya perlu terangkan kepada Bapak Ibu bagaimana hebatnya. Badan manusia adalah punyanya Tuhan. Betul bukan? Karena badan kita adalah punyanya Tuhan, maka yang boleh masuk ke dalam badan kita hanya Tuhan saja. Setuju? Nah, tetapi Bapak Ibu dari pengalaman saya, ada empat jenis roh yang sering masuk pada manusia tanpa kita sadari. Empat jenis itu apa saja? Dulu saya tidak mengerti. Saya bahkan tidak percaya, karena bagi saya aneh, dan tidak real bagi saya. Tapi sekarang saya sangat mengerti, ya. Bahkan kalau saya mau nyitakan buku tentang hal-hal begini, mungkin buku saya termasuk lengkap sekali, karena kita mengalami banyak sekali. Nah, empat jenis roh itu apa saja yang sering masuk pada manusia? Yang pertama dikenal dengan istilah roh halus. Kalau orang Bali mengatakan dengan istilah, Wong Samar, ya. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam mengenal dengan istilah jin. Kalau orang bule mengenal dengan istilah ghost atau hantu. Ya, oke. Wong Samar bisa masuk pada manusia, kalau dia berani masuk dalam badan manusia, saya sebut sebagai setan. Ya, oke. Jadi yang pertama namanya setan. Yang kedua yaitu setan yang diperalakkan oleh seorang dukun jahat. Diketahui dengan istilah apa ini? Santet, guna-guna, black magic, teluh, tenung. Ini banyak, ya. Nah, tetapi dua jenis ini sangat, dua jenis ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan jenis yang ketiga. Yang ketiga ini paling berbahaya. Berkali lipat lebih berbahaya daripada setan. Jauh lebih takutin daripada dukun Santet. Sangat terkenal di pulau Bali. Apa kira-kira yang nomor tiga? Leak. Bapak-Ibu saya sangat bangga jadi orang Bali. Kenapa? Karena di Bali banyak leak. Amerika enggak bisa. Jepang enggak bisa. Jepang pinter bikin mobil. Bisa leak enggak bisa. Cepat orang Bali paling hebat. Betul, Pak, dan? Tetapi Bapak-Ibu sebelumnya perlu saya luruskan dulu. Ilmu pengeleakan sebetulnya tidak jahat. Leak itu sebetulnya baik. Itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Ilmu turun-temurun masyarakat di Bali. Yang diciptakan oleh leluhur kita. Untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ilmu pengeleakan adalah ilmu roh. Karena Tuhan adalah roh. Maka kita mempelajari apa itu roh. Sehingga kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang kurang ajar di Bali ini. Dirubah-rubahlah ilmu pengeleakan itu. Mantra-mantranya dirubah. Ritual upacaranya dirubah. Doa-doanya dirubah. Yang paling parah lagi, ujung-ujungnya arahnya dirubah. Tidak lagi dia menyembah kepada Sang Yang Widi. Malah berbalik memusuhi Sang Yang Widi. Dan menyembah kepada setan. Jadi ada dua jenis leak sekarang. Leak yang baik ada apa, Napa Rudi? Ada. Leak yang masih menyembah Tuhan ada. Tetapi sayang sekali jauh lebih banyak leak yang jahat. Jadi Bapak-Ibu saya sangat benci sama leak jahat. Kenapa? Karena saya adalah anak buah Sang Yang Widi. Leak jahat benci sama Sang Yang Widi. Dia menyembah setan. Saya punya hobi menolong orang. Dia punya hobi bunuh orang. Semakin banyak orang mati dia tambah sakti. Nah, tapi sekarang saya punya kabar bagus. Sekarang ini raja-raja leak jahat di Bali sudah habis. Sudah saya sikat semua atas perintah dari Sang Yang Widi. Jadi tidak usah bicara satu, dua, tiga leak. Mau semua leak di Bali suruh mesekel, asalkan jahat ya. Asalkan jahat. Suruh mesekel, suruh bersatu dah. Ayo lawan saya. Saya lawan sendirian saja. Hanya dengan kekuatan dari Sang Yang Widi. Dan kekuatan Tuhan. Yang menang siapa? Leak atau Tuhan? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan. Jadi Bapak-Ibu berkali-kali saya katakan. Bahkan saya sering juga direkam. Saya katakan bagi yang belajar impul leak hitam. Segera berhenti. Kembalilah kepada Tuhan. Bagi yang tidak mau bertobat. Jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi jahat, jahat sekalian. Ayo serang saya. Jadi saya akan buktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi Bapak-Ibu saya katakan bahwa sekarang Tuhan tidak sesabar dulu. Dulu Tuhan masih agak sabar. Ada leak kurang ajar ya. Dijamin sekarang Tuhan tidak sabar. Minimal ada saya dan murid-murid saya. Jadi kalau ada leak yang mau nyakitin orang, maju aja. Saya juga sudah punya murid ratusan. Kita akan sikat. Bahkan kalau boleh jujur, anak buah saya, murid-murid saya bekerja terlalu rajin. Sekarang ini leak-leak di Bali mau habis. Saya sedih terserah aja ya. Aduh. Dulu Bapak-Ibu tahu. Tanya Pak Sudarante. Tanya Pak Bagus dulu ya. Setiap tanya Pak Arianto. Setiap ada presentasi. Wih bisa berapa kita ketemu leak ini? Ya mari. Bisa tiga, empat, lima, tujuh. Bisa gitu. Paling tidak satu, dua itu pasti. Tiap presentasi. Orang baru saya keluar gitu udah kaya-kaya di sana, kaya-kaya di sini. Sekarang kemana leaknya? Udah mulai habis. Sampai saya berpikir apakah ini salah saya bikin training energi. Jadi punya murid banyak, ada ratusan murid saya menyebar kemana-mana. Dari semua kabupaten di Bali. Bahkan sampai keluar Bali, nyikat-nyikat leak ya. Apa perlu saya bertikah ngasih training? Tapi kembali lagi Tuhan maunya supaya begitu. Ya biar dah supaya Bali jadi bersih. Betul apa-apa? Nah. Oke. Jadi Bapak-Ibu. Yang nomor empat. Yang nomor empat ini rohnya orang mati. Ya. Saya tidak pernah menemukan. Tapi di Bali tidak ada rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup. Ya. Di luar Bali banyak. Di Bali tok tidak ada. Nah. Kenapa kok di Bali tidak ada rohnya orang mati mengganggu orang yang masih hidup? Itu adalah efek yang luar biasa dari upacara ngabel. Rupanya Bapak-Ibu kalau orang sudah meninggal. Sudah diupacarai secara ngabel ya. Dia bisa istirahat dengan tenang. Nah kalau belum sampai di kremasi, belum dibakar. Dia masih punya dendam, punya iseng bisa. Apa kaitannya semua empat ini? Saya ulangi. Ada setan. Ada santet. Ada lea, ada rohnya orang mati. Apa kaitannya semua orang galaksur? Kaitannya keras sekali ya. Apalagi Bapak-Ibu tinggal di Bali, Bapak-Ibu wajib untuk mendengarkan ini. Karena apa? Bapak-Ibu di antara kita, sekitar-sekitar kita, keluarga kita, tetanian kita. Kita tidak tahu. Mereka kaitannya orang polos-polos. Ternyata Ratu Lea. Raja Lea, ilmunya Ternyata tinggi. Tapi tenang saja. Bagaimana Pak Bli? Kita kan tidak tahu. Kalau kita pulang kampung, mana yang teman, mana yang sahabat, mana yang jahat. Tenang saja. Dengan kalung galaksur, otomatis Bapak-Ibu akan terprotek. Bagaimana cara kerja kalung galaksur? Bapak-Ibu, semua makhluk itu membutuhkan iklim tertentu untuk bisa hidup. Manusia juga butuh tertentu. Ada temperatur tertentu, kelembapan udara tertentu, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu istirahat. Kalau terlalu panas dia mati, terlalu dingin dia mati. Betul atau tidak? Nah, makhluk lain juga sama. Termasuk roh-roh lain. Roh itu ada dua. Ada roh baik, roh positif, ada roh negatif. Roh yang paling positif apa? Sang yang widi, Tuhan. Tuhan, roh yang negatif apa? Setan. Setan, lea, santet, rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup, itu roh-roh negatif. Roh-roh itu kalau kena kalung galaksur tidak kuat. Karena kalung ini nanti kita akan buktikan dengan tester, mengeluarkan energi yang sangat kuat. Sehingga membuat suasana tinggal tidak nyaman bagi dia. Jadi kalau ada orang yang pegang kalung galaksur tidak kuat, berarti saya jamin seribu persen. Di dalam badan dia ada setannya. Jadi, Bapak-Ibu, kita pasang mata, pasang telinga. Nah, siapapun juga kalau pakai kalung galaksur tidak kuat, muntah-muntah, pusing, tidak kuat, pengen dibuka kalungnya. Berarti pasti dalam badan dia ada setannya. Nah, kalau kita mau ngetes ada peluang, parudi kenapa keluarga saya tiba-tiba pemurung, tiba-tiba dia jadi diam saja, suruh pakai kalung galaksur, suruh pakai. Kalau memang dia bisa pakai ini berarti oke. Kalau dia ada isinya dia tidak mungkin berani. Takut dia, lihat aja udah takut. Pegang panas, pegang gemetel dia, atau muntah-muntah, pusing, batuk, seperti itu. Nah, karena setannya tidak kuat. Pegang panas, pegang panas, pegang panas, pegang panas, pegang panas, pegang panas. Apa mulai, apa mulai, apa mulai, coba, coba, coba. Panas yang apa, masak gajah kok panas. Oh, boleh, ada apa yang boleh. Nah, ini nih. Aduh. Nah, bani benyakitin anak. Aduh. Aduh. Ayo, lihat dulu apa ini, apa ini. Tolong sih, apa ini. Coba tebelkan di kepalanya dulu, gimana rasanya, coba. Oh, panas. Apa ini? Apa ini? Iya, rasanya enak. Eh, aku kok di mata-mata gitu. Ini apa ular gitu? Ular, ular. Ular, ular. Loh, loh, loh. Gak jauh, ular. Loh, lukunan. Ah, lukunan. Kakek. Si pilih, jauh, ular. Ular, ular. Loh, sampai reu minggu. Kepala ular, lho. Kepala ular. Ayo, biar putus yang hamul. Loh, lho, lho. Minggu, dua minggu. Yang bapis dia, biar putus yang hamul. Ular. Loh. kalau ada kejadian demikian bagaimana bisa ketemukan saya kita akan terapi atau ketemu ke murid saya sudah banyak murid saya yang saya didik untuk dipakai Tuhan juga sama suri saya sudah bisa lawan leah lawan santet selebar nah tetapi bapak ibu kalau tidak ada saya tidak ada murid saya bagaimana kalau gak raksurnya pakai terus kasih minum airnya terus maka saya tanya akan lengketik bahasa Inggrisnya lengketik tau ya akan terlepar keluar dan tidak berani kembali lagi nah sekarang saya punya kabar bagus kalau bapak ibu sudah pakai karung gak raksur bapak ibu tidak mungkin bisa disantet leah tidak berani ngomong samar melahir semua tak lari dia ya kalau ada orang yang jahat orang iri sama kita gak usah takut suruh nyantet gak usah banyak omong suruh santet suruh sini gak bisa setannya gak berani jarak lima meter lari dia bahkan kalau dia memaksa menyantet orang yang sudah pakai karung gak raksur dia sendiri akan mati bapak ibu ada salah satu member garasur sekarang yang sangat-sangat positif sama garasur sangat bangga sama garasur bahkan dia banyak menolong orang dengan garasur bahkan dia mengerjakan garasur kalau dapat komisi uangnya dibikin garasur dikasih minta orang-orang miskin kenapa orang ini asalnya adalah tukang leah eh tukang santet banyak nyantet-nyantet orang ya untuk hobi saja untuk isang keren katanya dia ya asbak dimasuk-masuk kumpuluhnya orang kalau gak percaya tempat reksa di romsa di dokter ada asbaknya sebuah kalau orang yang minta maaf dikeluarin kalau enggak ya dibiarkan asbaknya diperlu terus jadi bapak ibu apa yang terjadi suatu saat orang ini isang-isang mau nyantet salah satu orang yang sudah pakai dan dia selalu pakai kalung garasur namanya ibu Maria di Surabaya pada waktu Pak Candra mau santet ibu Maria ilmu santetnya mementara kembali ke dia 10 kali lipat lebih kuat menghantam jantungnya sampai mementara dari kursi dia hampir mati heran dia kuduh Maria ini punya kesaktian apa kok ya Pak dicari tanya kesaktian apa akhirnya ternyata bahwa Maria pakai kalung garasur akhirnya dia pun mengakui dan dia memilih untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan semua ilmunya minta dihilangkan akhirnya waktu di Surabaya saya dipakai oleh Tuhan untuk menghilangkan semua ilmu santetnya dia puas sampai muntah darah-muntah darah semua sekarang sudah clear ya jadi bapak ibu saya lagi dia saya tanya Pak Candra kalau orang sudah pakai kalung garasur bisa nggak disantet dia bilang tidak mungkin bisa suruh nyantet mati yang nyantet jadi bapak ibu ini yang ngomong bukan orang biasa yang ngomong tuh dukun santet loh ya suruh nyantet kalau berhenti dan dia sekarang pun pakai kalung garasur ya oke jadi bapak ibu sudah bertobat jadi satu hal yang luar biasa bapak ibu ini teknologi canggih teknologi canggih tidak bisa dilawan dengan cara tradisional contoh orang paling cepat lari di dunia biarpun secepat apapun lari kalau balapan sama sepeda motor Mio siapa yang menang? Mio sepeda motor betul nggak mungkin orang lawan sepeda motor biarpun kuda larinya kenceng ayo lawan mobil nggak mungkin bisa menang burung terbangnya cepat ayo lawan kapal terbang pasti kalah betul jadi teknologi canggih nah jadi bapak ibu ini adalah teknologi canggih biarpun orang belajar ilmu kesaktian biarpun dia belajar ngeleak dia belajar nyantet puluhan tahun sama galaksur K.O ya jadi yang nggak terima ayo buktinya apa bapak ibu? bapak ibu tahu saya setiap hari bisa nyantet sama orang pasti setiap hari saya dia dileakin sama orang tapi nggak mempahankan apa karena sang yang ini sudah melindungi saya di samping itu teman-teman juga semua sudah pakai kanung galaksur makanya sekarang leak-leak ini gedeg sekali gara-gara galaksur kurang ajar gara-gara galaksur ini jadi suatu tradisi yang mereka ciptakan ketakutan di masyarakat Bali sudah ratusan tahun takut nggak berani sama leak sekarang orang-orang di Bali berani sama leak bapak ibu 4 tahun yang lalu saya tanya yang nomor tiga apa ada yang berani bilang leak lho leak apa? leak nggak berani ngomong ya Pak Rudi kalau di kampung berani ngomong leak malamnya pasti dicari ya sekarang kalau saya tanya biarpun di kampung-kampung saya tanya yang nomor tiga apa? leak semua diriak itu nggak takut sama leak ya bahkan leaknya dicari lagi ke rumahnya sama dia ya langsung Pak Lim atau bapak ibu pakai alungan langsur datang ke rumahnya orang punya ilmu pengelihakan langsung bingung dia kayak orang bingung bapak ibu belanja di warungnya uangnya belum diambil susutnya sudah dikasih ngasih barang salah bingung dia mau pergi mau melihat nggak berani ya jadi bapak ibu orang kalau punya ilmu hitam karena kalau nggak rasur K.O dia oke karena apa teknologi karena kalau nggak rasur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan nah jadi bapak ibu sekarang saya akan memberikan contoh betapa hebat kalau orang kena gangguan dari setan parah-parah orang kena gangguan setan itu bisa parah sekali ya banyak sekali cerita-cerita karena saya beri kesempatan kepada Pak Arianto untuk telangkan yang mana Pak cerita mana yang mau kita ceritakan baru banyak kesaksian cerita apa salah satu Pak ini orang sampai sakit gara-gara diganggu sama ilmu hitam yang apa yang saya tahu supaya saya bisa ceritakan pada mereka yang paling spektakuler yaitu yang pertama kali ibu Jero Puspe 16 tahun dia keliling seluruh wilayah jadi rekamannya ada ya dan itu semua berjasa yang rekam awalnya dan warianto kalau nggak ada warianto yang rekam awalnya tidak punya kita rekaman itu ya nah jadi pujur-pujur sudah keliling kemana-mana semua dukun semua paranormal 16 tahun tidak ada yang bisa menolong bahkan dukunnya itu dicari ke rumahnya sembunyi enggak berani datang ditunggu di rumahnya dukunnya enggak berani pulang karena takut disuruh ngobatin dia karena apa yang nyikat dia luar biasa hebat nah akhirnya bapak-bapak apa yang terjadi orang itu datang kepada saya dan akhirnya sayang ini perintahkan kepada saya untuk untuk tolong orang itu begitu kita cek ternyata dia ada setan setan-setan yang dikirim dari lombok setan dari lombok untuk memperjauh hahaha enggak usah tahu tempatku oh iya enggak usah apa aku dari seberang oh seberang mana lombok lombok toh kira aku enggak tahu lombok toh iya kamu pernah ke lombok? oh sering nanti tenang aja dukun di lombok saya musnahkan semuanya iya nantang sekali iya sudah dari tadi kita tantang lagi ngomong nantang dari tadi sudah ditantang kamu tuh dari lombok iya makanya minta-minta air ilmu apa? ilmu samak kamu iya ilmu samak dari lombok hahaha kira saya enggak tahu kamu tahu sasak? nah bawa sini hahaha belum tahu sasak ini orang satu sasak bawa sini oh ibu ini supaya habis gara-gara masalah apa? gara-gara cinta dia iya nah gara-gara cinta jadi orang ini ada yang naksir ada yang naksir luar biasa tapi kok kalinya sama orang lain gitu loh jadi dia sakit hati nah dia punya satu pepatah cinta ditolak dukun bertindak aku tidak rela dia jadi milik orang lain aku tahu dia punya abak tiga sekarang dia tinggalin aku iya aku sampai jual sawah jual apa untuk menyakiti ibu ini supaya dia mati kemudian dukunya setelah ibu ini mau disuruh matikan dukunya ini ternyata berbakat bagus untuk menjadi tumbal makanya tambah di uber lagi untuk dijadikan sebagai sumber kesaktian aduh ini tumbal ini ini mau jadi tumbal hahaha tumbal pelajaranku tumbal pelajaranku biar sakti saya banyak menghabiskan uang soalnya tahu wah sekarang keinginan saya tidak tercapai oh tidak mungkin uang saya habis tanah saya habis aku tidak bikin orang ini gila makanya bertombak kamu tahu itu apa yang terjadi bapak ibu setelah kita sikat wah dia teriak-teriak manggil bosnya di lombok ya dia lapor-lapor ternyata bapak ibu bahwa maaf tokoh-tokoh agama palsu lah ya dibilang tokoh agama kok nyakitin orang kan gitu usir ini saya sudah diusir itu diusir wah pak jai dia kuat sekali ini ini kuat sekali ini ini kuat sekali setelah kita sikat jebret atas nama Tuhan dari Allah dari sang yang ini maka sembuh total sudah sehat tidak salah bukan memilih kamu kamu cerdek sekali cerdek sekali luar aja dah luar aja iya capek terhadapan sama orang iya salah ya itu kameranya saya pergi iya pergi mau keluar dari sini ya saya pergi saya mohon pamit aja dah pak pamit ya pak namanya pak saya ibu jerukus pawan rumah saya di kerobokan penyakitnya ada rasa sesuatu ada perasaan takut penyakitnya apa bisa jadi penyakit medis zaman sekarang kalau orang kena santet orang kena leah kena guna-guna tidak kentara penyakitnya bisa seperti penyakit biasa bisa jadi penyakit kedokteran nah tapi ciri-cirinya apa susah sembuh jawabannya sama dokter gak sembuh-sembuh itu ciri-cirinya nah dari mana kita tahu pak Rudy pakai kalau gak laksur suruh dia pakai kalau dia gak berani pakai ini atau gak kuat pakai ini pasti ada setannya ya oke nah jadi bapak ibu sekarang saya dudukkan dengan tester saya ingin tahu yang duduk di barisan depan siapa yang belum pernah melihat pengetesan ini siapa yang belum pernah lihat tester ini karena apa penting Pak Rudy buatan Amerika mohon maaf sama medita ini teknologi paling canggih di dunia masih dipegang oleh Amerika ya oke kalau alat ini bukan made in Amerika mohon maaf misalnya made in China tidak akan saya pamer-pamerkan ya karena apa kualitasnya belum terbukti kalau ini Amerika kalau sudah pakai staple made in USA made in Germany Jerman Amerika pasti bagus seperti itu nah ini adalah tester energi alat ini bisa membuktikan kekuatan dari suatu benda suatu benda kalau betul-betul asli bisa diukur kalau palsu juga bisa ketahuan oke nah sekarang saya akan tunjukkan saya undang diantara bapak ibu apakah ada yang punya benda-benda energi bikinan pabrik yang benda kesehatan yang mau diukur kalau ada kalau tidak ada saya punya tester ada contohnya sebagai contoh ini adalah sebuah gerang magnet atau kalau magnet semacam ini bapak ibu saya lihat orang pakai seperti ini kan ini harganya 2.200.000 akan kita lihat ada kekuatannya pada ya jadi saya minta tolong bapak untuk menjadi saksi kita letakkan di sini bendanya sekarang saya hidupkan alatnya alat yang nyalakan hidup timernya bawa tengah-tengah set kita lihat angkanya 2 menit oke apa artinya 2 menit timer di setting 2 menit nanti dia akan menghitung setelah 2 menit dia akan berhenti yang bulat di belakang adalah sensornya benda apapun mau diukur harus tempel di sini nah sekarang ini betul-betul saya tempelkan di atas sini betul-betul pas kena di lingkaran ya pak ya iya iya sekarang saya nyalakan saya cek lagi oh masih pas iya dia berbunyi apa artinya dia berbunyi akhirnya timing sudah dinyalakan dia mulai hitung 2 menit lagi dia akan berhenti ada kekuatan apa anda ada dari mana tahunya lampunya bergedip suaranya bunyi angkanya bertambah setiap lampunya nyala angkanya masih naik betul nah sekarang kita biarkan dulu saya akan perangkan pada bapak ibu bagaimana caranya hidup saya dengan menggunakan kalung berasur bapak ibu kalung berasur ini harganya murah sekali ya untuk ukuran berdaya energi sehebat ini dan seasli ini ini adalah sangat murah harganya cuma 1.725.000 sebetulnya harganya mahal sebetulnya kalau beli jujur kita tidak akan mampu beli apalagi saya sampai beli 7 tidak akan mampu karena sebetulnya harga kalung berasur ini di atas 10 juta artinya apa? kalau orang tidak tahu cara pakai tidak boleh beli kenapa demikian? kalau pak beli pak taruh di lemari pak bisa sembuh apa enggak? sempur lemarinya yang sembuh betul enggak? jadi maka dari itu kalau tidak tahu cara pakai tidak boleh beli jadi bapak ibu bagaimana cara pakai kalung berasur? kalung berasur tidak ada larangan tidak ada pantangan sama sekali dipakai ke pantai boleh ke orang mati boleh ke kuburan boleh ya mau dicelupi di kotoran juga enggak apa-apa kekuatan enggak bisa hilang seumur hidup turun-temurun saya jamin pantangannya cuma satu tidak boleh nempel di ubun-ubun kepalang kenapa enggak boleh? ini adalah tempatnya Tuhan ini suci ini peka energi ini terangannya kuat kalau ini sampai nempel di sini pusing jadi jangan tempel di sini ya kalau sakit kepala bagaimana Pak Rudy? tempel sini boleh sini boleh sini boleh sini boleh pokoknya enggak boleh di sini itu saja tantangannya siapapun boleh pakai laki, perempuan, tua, muda, anak, bayi pakai sudah banyak boleh asalkan tidak tempel di ubun-ubun kepala kita potong dulu sudah bunyi kalau sudah bunyi waktunya sudah habis sudah dua menit biarpun lampunya menyala angkanya sudah enggak mau naik betul Pak? sudah dikunci dia berapa angkanya? lima lima lumayan lumayan dua juta dua ratus ternyata ada kekuatannya lima puluh lima tidak rugi beli ini ya sekarang saya matikan alatnya oke saya akan terangkan kalung garasur dulu lalu saya ukur jadi pantangannya tidak boleh tempelkan di ubun-ubun kepala demikian pula kalau wanita hamil jangan tempel di perut bagaimana cara pakai? pertama nanti tanya sama pengundang masing-masing yang saya tidak akan jelaskan terlalu detail tapi yang pasti ada lima cara pakai pertama pakai kalungnya jangan dibuka-buka 24 jam dipakai mandi dipakai tidur dipakai kemalapun jangan dibuka masukkan di dalam baju nempel di kulit kalau perempuan mohon maaf masukkan di dalamnya BH karena kalau di luarnya BH tidak bagus dia harus masuk dalam BH supaya nempel di kulit sekitar jantung jadi talinya Bapak Ibu bisa panjang pendek kan? dipendekin bisa dipanjangin bisa silahkan disetel sekitar daerah jantung yang pertama yang kedua selalu minum airnya jadi Bapak Ibu jujur saja kelihatannya harus pilih tapi yang paling banyak menyembuhkan kanker, tumor, kista, asam urat, gula, remati, kolesterol itu adalah air yang diminum jadi lebih penting minum airnya daripada pakai kalungnya ya nah bagaimana cara bikin airnya tanya sama pengundang masing-masing ya jadi pakai kalungnya minum airnya yang nomor tiga kalau ada bagian tubuh yang sakit tempelkan atau putar lawan arah jarum jam atau dikerokin ya atau hampir siriak matahari ada bayangan matahari diambil kayak suriakanta bayangan mataharinya yang diputar lawan arah jarum jam nah seperti itu contohnya ya jadi yang nomor empat dipakai bikin air mandi tetapi yang paling penting adalah penemuan terbaru saya yaitu yang nomor lima cuci yang bersih kalung galaksurnya sering-sering tempelkan di lidah taruh di lidah bagian atas setengah jam oper ke bagian bawahnya lidah setengah jam masih enak pak oper lagi ke atas lagi setengah jam masih belum bosan pak lagi tempel di bawahnya lidah setengah jam kalau sudah bosan cuci yang bersih pakai kalau ingat lagi cuci lagi tempelkan lagi di lidah semakin sering bapak ibu tempel di lidah lihat efeknya ya seluruh badan manapun yang sakit akan bisa disembuhkan kalau lidah kita dikasih energi nah itu sudah terbukti secara ilmiah ya nah jadi bapak ibu ingat ada lima cara saya ulangi pakai kalungnya minum airnya ada yang sakit ditempelkan atau dipakai keroan boleh atau ambil sinar matahari yang keempat pakai bikin air mandi yang nomor lima dipakai tempel di lidah nah sekarang satu hal lagi begitu bapak ibu pulang ke rumah pertama beli kalung galaksur biasakan lakukan seperti ini pegang yang kuat kacanya masukkan jari saya biasanya selalu begini masuk jari dua dulu kemudian pegang yang kuat supaya enggak gampang jatuh dan ini kita putar di udara lawan arah jarum jam bawa keliling rumah jadi pertama pulang bawa ini langsung lakukan ini enggak peduli siang enggak peduli malam enggak bapak ya putar di udara bawa keliling seluruh rumah kamar tidur kamar mandi kebun tempat cuci dapur semua kelilingin karena apa kalau di rumah kita ada setan dia langsung lari bagaimana ciri-ciri setan lari itu sebabnya kenapa di pegang yang kuat kalau ada setan lari rumah kita biasanya akan meledak kerasnya luar biasa kayak bom dua paling sering di plafon di genteng ya tetapi anehnya enggak ada yang kecang enggak ada yang rusak kebanyakan enggak ada yang kecang enggak ada yang rusak meledak keras dan yang paling aneh walaupun suara meledaknya keras kita tanya sama tetangga tidak ada yang denger yang denger cuma kita sekeluarga tetangga enggak denger pokoknya kalau di rumah kita ada suara meledak keras tetangga enggak denger berarti ada setan yang lari yang pertama kalau setannya hebat sekali dia akan bisa menjatuhkan benda-benda lampu bisa jatuh dipasangin bisa jatuh bisa ada benda yang jatuh kalau saya tanya banyak sekali atau hebat dan luar biasa rumah kita bisa gempa bumi bisa gempa rumah kita tapi anehnya apa rumah kita gempa begitu kita lari keluar yang lain ketawa tetangga karena apa yang lain enggak ada yang gempa yang gempa cuma rumah kita tok goyang-goyang nah itu berarti ada setannya lari atau ada benda yang keluar dari lantai ditanemin orang mantra-mantra jimat-jimat keluar semua termasuk warung-warung banyak orang punya rumah makan punya restoran apalagi yang jualan di pasar kok sepi pak sudah berusaha macam-macam kok sepi begitu pakai kalung garasur rame luar biasa sampai nasi bungkus itu membungkus saja kualahan biasanya sepi sekali itu banyak kejadian begitu ya kenapa Pak Rudi apakah kalung garasur bisa membuat jadi penglaris tidak kalung garasur bukan penglaris tetapi kalau memang sepi kita karena dibikin orang karena disirep sama orang supaya sepi begitu kita bawa kalung garasur sehat saja kan lari otomatis aslinya akan kelihatan kalau memang harusnya rame nah itu penjelasannya oke sekarang kita akan ukur kekuatan kalung garasur kita letakkan disini kita nyalakan gitu namernya bawa tengah-tengah set kita tunggu angkanya dua betul nah sekarang Bapak Ibu dengarkan suaranya belum kena, belum nempel, belum nyentuh apa betul katanya Pak Rudi kalau nggak laksur belum kena nah padanya manusia sudah bikin sehat kita lihat ini belum kena nih belum kena ya Pak ya sudah lain ya nah sekarang saya tempelkan nah kalau dilihat pakai mata tuanjang seolah-olah kalau nggak laksur ini benda mati tapi bagi Ibu pengatauan tidak ini benda hidup ya bergetar ya kelihatannya dia bergetar kerasnya ini dia sekarang kita lihat seberapa kekuatan dia nah Bapak lihat kalau saya bohong bilang bohong apakah betul sudah ada 100 Pak? ya apakah betul sudah ada 200? ya apakah betul sudah ada 300? nah ini baru energi yang menjadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu semua fakta sudah dibuka Bapak Ibu mau beli yang palsu atau mau beli yang asli? hehehe kenapa banyak perusahaan nggak seneng sama saya pertama saya ukur pakai arat ukur itu ya Bapak Ibu kita lihat berapa kekuatannya dia ini belum apa-apa baru berapa detik sudah berapa? sudah 1.200 yang tadi berapa kekuatannya kecil sekali? padahal agaknya mahalan itu itu 2.200.000 kalau Garaxur cuma 1.725.000 jadi Bapak Ibu sebagai seorang Master Energy saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu ya bagi saya Bapak Ibu terus terang yang paling penting adalah teman paling penting adalah punya saudara punya sahabat sampai sama-sama Tuhan dengan jujur saya harus mengatakan Garaxur lah yang membuat saya menjadi seorang miliarder ya salah satu miliarder di Bali sekarang gara-gara apa? gara-gara kalau ini kenapa? karena saya memasarkan ini ternyata Garaxur ini kalau memasarkan gampangnya luar biasa kenapa? nggak punya saingan kalau kita jual sepeda motor Honda masih ada merek saingan ada Yamaha ada Suzuki ada Vespa betul bukan? kalau Garaxur tidak ada saingan jadi bagaimana enaknya menjual benda yang orang lain beli-beli terus tidak usah disuruh beli dia akan beli sendiri banyak orang sembuh otomatis tambah banyak orang beli tambah banyak orang beli tambah banyak orang sembuh tambah banyak lagi orang beli ya? dan hebatnya apa? kalau Bapak Ibu saya cek ya orang-orang Garaxur ya contoh seperti Pak Gus Musariel tidak bercanda saya beli balik 100 juta tapi Bapak tidak boleh beli kalau Garaxur lagi tidak boleh pakai tidak boleh pinjam minum airnya pun tidak boleh sampai ketahuan Bapak pakai atau Bapak nyuri-nyuri akan saya dinda 200 juta boleh? tidak Pak saya jual ini 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 6.311 mungkin ini rekor ya sampai detik ini kita belum pernah tapi Bapak Ibu jangan ikut latar cari gede-gedean loh tidak loh ya nah jadi Bapak Ibu energi yang bagus itu kuantumnya harus mekanik kuantum yang penting adalah mekanik garang so semuanya kuantumnya mekanik kalau sudah kuantum mekanik kekuatan paling kecil adalah 500 di bawah 500 sehingga ada pede tidak ada gunanya nah anehnya ilmu energi di atas 500 sama saja jadi kalau Bapak Ibu tanya Pak Rudi 500 sama 2000 mana lebih hebat? sama 750 sama 7000 mana lebih bagus? sama itu anehnya ilmu energi bagaimana penjelasan secara gampang supaya mereka gampang mengerti contohnya kalau Bapak Ibu punya warung rujat suka jualan rujat ya ada satu customer selalu kalau beli rujat lompoknya 5 kita punya 5 customer yang seperti itu kalau beli rujat selalu lompoknya 5 nah sekarang kebetulan lima-limanya datang supaya cepat kita ulang jadi satu apakah kita kasih lompok selain? enggak mati ya betul malah kita kasih 8, 7 udah sama pedersa betul enggak? mana ya Pak Rudi ya? kalau orangnya 1 lompoknya 5 kenapa orangnya 5 lompoknya 25 itulah energi ya? oke sekarang saya akan beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya yang perlu dijelaskan lagi karena kita ada orang baru antara kuantum mekanik dan kuantum fisik perlu dijelaskan secara detail gimana masalahnya supaya lebih jelas baik baik Bapak Ibu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di luar sana melihat omsetnya kalau enggak laksur karena kita kan sebagai perusahaan ya perusahaan networking salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia sekarang adalah galaksur kenapa dia bayar pajak besar kepada pemerintah? pertama karena dia mau jujur kedua memang omsetnya gede nah itu terdengar oleh perusahaan-perusahaan lain woi galaksur omsetnya gila booming luar biasa nah mereka lihat otak mereka hanya uang saja nah mereka tahu kita mengukur-ukur pakai tester tester itu belum sempurna makanya mereka mencari kekurangannya tester itu tester energi yang tadi ini adalah tester energi untuk mengukur kuantum ya mengukur kuantum dari suatu benda tetapi jangan lupa kuantum ada dua bagi saya Amerika sudah empat sudah penting bisa bikin begini betul? tetapi ini pun belum sempurna kuantum itu ada dua ada kuantum fisik ada kuantum mekanik nah kuantum fisik ini enggak bisa bedakan fisik sama mekanik nah kuantum fisik adalah kuantum yang goblok ya bikinnya gampang gak usah 36 jenis batu energi satu jenis batu energi kalau dibanyain diukur pasti gede tetapi efeknya berbeda sekali sama seperti rasa makanan ada rasa lain rasa kecut rasa asin rasa manis itu lain kalau mau makanan enak harus raciannya pas bumbunya harus pas semua kalau terlalu asin enak terlalu manis enak terlalu kecut enak betul apa enak? nah kalau gak rasur dibikinnya susah jadi sekali lagi kuantum fisik itu gampang kalau mau dites sekadar dites batu energi satu jenis banyak ini diukur pasti gede tetapi efeknya tidak tercapai dengan yang kita gendaki kalau kuantum mekanik itu bikinnya sulit kenapa garasur penelitian sampai 30 tahun bukan hanya mencari bahannya yang sulit meranciknya tuh mencampur perpaduannya harus pas dari 36 jenis batu energi jumlahnya lepas ini berapa persen ini berapa persen berapa persen sampai pas baru kuantumnya berubah menjadi mekanik jadi sekali lagi 30 tahun penelitian bukan mencari batunya yang sulit mencari ramuannya itu nah begitu ketemu baru jadinya kuantum mekanik sampai detik ini di dunia baru ada 2 benda kuantum mekanik yang pertama adalah ini ya saya tidak usah sebutkan namanya yang punya perusahaan lain satunya lagi adalah garasur jadi sekali lagi benda kuantum mekanik baru ada 2 yaitu ini dan kalung garasur berarti selain 2 ini kuantumnya adalah apa? fisik oke sekarang saya jelaskan apa beda oke sudah selesai kita lihat berapa persenanya? 148 jadi bapak ibu benda ini harganya 10 juta kekuatannya 148 kuantumnya bagus mekanik ya kuantum fisik adalah kuantum yang goblok siapapun minta kekuatan akan diberi manusia minta dikasih setan minta dikasih tuyul randa celuluk minta dikasih pokoknya siapapun minta dikasih itu kuantum yang goblok fisik kuantum yang minta adalah kuantum mekanik manusia minta dikasih setan minta disikat sama dia jadi apapun yang bagus-bagus ditingkatkan apapun yang jelek langsung dihabisi oke Pak Rudi contoh benda kuantum contoh benda kuantum fisik apa? secara alami di sekitar kita sudah banyak benda kuantum fisik pohon-pohon besar pohon beringin pohon kepuh pohon mangga yang tua yang di ya kenapa pohon-pohon besar itu kok adalah kuantum fisik? satu kalau baju basah kita taruh dijemuran bisa kering betul apa enak? kalau pohon beringin dijemur kering apa enak? tidak kering kenapa enak kering Pak Rudi? karena airnya menguat terus dia mengambil air dari bumi nah airnya menguat berapa banyak penguapan pohon beringin? tidak pernah diukur Pak beberapa liter per detik karena daunnya gede luas ya sama seperti layangan Bapak Ibu siapa yang pernah main layangan BBR? berat kan marinya? sampai saya dengar orang sendirian bisa terbang kalau main BBR betul nggak? nah jadi apa? layangan kecil kok gampang layangan gede kok susah berat sama pohon beringin juga sama pohon beringin juga gede sekali jadi penguapannya besar nah penguapan air lewat batangnya dia itu menimbulkan listrik bagian dulu SMA belajaran fisika ada rumus ibu jari ada yang ke sana putarannya seperti ini kan begitu oke cuma saya lupa jari kanan atau jari kiri kan begitu elektronik ada itu kemudian kalau baju basah dikenain angin di stop tiupak ibas angin kering betul? kalau pohon dingin kena angin kering apa enak? tidak kering kenapa? kenapa kok basah terus? karena airnya menguap terus nah perpaduan antara angin dan matahari ini menimbulkan air menguap sangat tinggi menimbulkan listrik listrik itulah yang diketahui sama Wong Samar jadi kenapa waktu di kong beringin ada setannya karena dia yang di situ dia dapat energi sama kayak orang ngecas HP disana chargernya itu pengecasan ya jadi mereka kesana dapat ngecas HP ngecas energi nah apalagi benda quantum fisik benda quantum fisik lagi adalah kabel sutet listrik-listrik tegangan tinggi itu ya makanya rumah-rumah tegangan tinggi rumah deketnya kabel tegangan tinggi hampir selalu ada setannya nah kemudian lagi pemancar-pemancar pemancar televisi pemancar RRI terutama yang paling parah adalah BTS nya handphone-handphone tuh ya pemancar-pemancar HP wah itu keras sekali fisiknya aduh gimana lu mbak Rudy dimana-mana banyak benda quantum fisik tenang saja kita pakai kalung galaksur sebagai quantum mekanik dia akan memprotek kita fisik tidak bisa mengganggu oke nah benda quantum fisik yang paling hebat apa Pak Rudy? Bapak ibu saya sangat bangga sama nenek moyang orang Bali ya mulai ratusan tahun yang lalu mereka sudah punya ilmu perbintangan yang sangat tinggi benda quantum fisik paling tinggi apa? bumi ini bumi bulan planet matahari itu kalau saat-saat tertentu itu daya tariknya pas arahnya bentuknya pas itu energinya luar biasa makanya dikenal lah kalau layak menyikat orang paling manjur adalah tumpuk wayang perlainan dari mana orang paling mentukan perlainan ini tuh? adalah posisi bulan betul nggak? jadi rupanya posisi bulan ini kalau pas tertentu energinya lebih tapi siapa? siapa yang pernah dengar? kalau pas nonton cap gomek ya telur kita taruh di lantai bisa berdiri tuh? betul pernah dengar ya? TV masuk di koran masuk bisa berdiri cuma jangan orang tahu pas nonton cap gomek ya salah? tengah malam jam berapa? kita taruhkan apa? daya tarik bulan sama bumi pas lurus sama matahari jadi bisa berdiri dia nah itu ibu penglihatan sudah tahu dari dulu sebelum orang main-main telur berdiri dia sudah tahu waktu ini baru kekuatan paling hebat kesakitan seperti ini sikat nah makanya bapak ibu cendol tumpuk wayang itu leak-leak bekerja woi ini nah itu kuantum fisik paham ya? itu bedanya garasur kuantum mekanik jadi manusia minta dikasih setan minta disikat sama dia kalau benda-benda yang dijual-jual di luar Pak Rudi pertama sudah nggak bikin sembuh ya karena kuantumnya fisik yang lebih parah apa? kalau ada orang ada setannya orang kerauhan ada setan kena santai pegang benda itu tambah sakit dia karena setannya tambah kuat bahkan bisa mati dia yang ditempat itu ya kalau kena ini langsung saya tanya kaya-kaya nggak kuat dan akan lari dia paham? oke ada pertanyaan lagi?